Intro Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jakarta Barat berhasil meringkus 5 tersangka kasus penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Penganiayaan itu terjadi di Jalan Pedongkelan Belakang, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita beberapa barang bukti. Diantaranya satu buah celurit beserta sarungnya, satu buah pedang, satu pasang sandal yang berumuran darah, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam. Menurut keterangan kasa tereskim Polres Metro Jakarta Barat, korban dibantai para tersangka lantaran salah satu tersangka tidak terima ditegur korban karena suara kenalpon sepeda motor yang digunakan tersangka sangat mengganggu atau berisik. Lalu kedua tersangka meminta maaf kepada korban, tak lama kemudian tersangka ternyata merasa sakit hati tak terima ditegur korban dan kemudian kembali ke tempat korban dan menantang korban dengan membawa beberapa senjata tajam. Dan disitulah terjadi pembantai yang terhadap korban. Akibat perbuatannya, kini para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 E KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Ditegur oleh korban karena suara motor pelaku ini disip. Setelah ditegur, pada saat itu sebenarnya sudah terjadi perdamaian, yaitu sudah saling maaf-maafkan. Namun pada hari Kamis, mulai dari pukul 23 sampai dini hari, itu pelaku sakit hati karena ditegur. Sehingga pelaku mencari korban dan kemudian terjadilah tawaran tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima tersangka tersebut diantaranya Febrianto, Diki Wahyudi, Fahrizal, Andrean, Gilang Ramadan, dan Ius yang masih dalam pencarian petugas. Terima kasih telah menonton!